Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang rekrutmen PT Ketak PNC Persiru Berjumpa kembali di chat channel 86 Tentunya dalam rangka untuk membahas seputar rekrutmen PT Ketak PNC Persiru Kali ini saya akan membahas mengenai Biasanya hari apa sih atau pengumumannya kapan gitu Pelaksanaan pengumuman di tes kesehatan tahap air ini biasanya kapan ya Biasanya kalau setiap pengumuman kayak itu biasanya di hari Jumat Dan untuk tes kesehatan air sendiri biasanya itu sekitar 1-2 minggu ya Karena di tes kesehatan tahap air ini tentunya memperlukan waktu ya Yang namanya tes lab, tes darah kan tentunya tes darah ya maksudnya Itu kan ada di lab dulu kan berapa di cek-cek kan ada pajak kan Terus hasil dari rekam jantung ataupun dari urin kan ada perlu di lab dulu Jadi gak sebentar gitu kan tentunya pastinya tentunya butuh waktu ya untuk mengetes Mengetahui ada apa aja sih gitu di dalam kandungan darah ataupun di hasil ronsen gitu kan Jadi tentunya teman-teman harus bersabar dan harapannya ya bisa lolos di tes kesehatan tahap air ini ya Di bulan Agustus itu ya tentunya merdeka atau lolos ya Sebagai saran ya sekarang ya banyak-banyak berdoa saja gitu Jadi banyak-banyak berdoa Semoga saja rezekinya di bulan Agustus ini ya Karena teman-teman saya yakin Saya yakin-saya yakinnya bahwa teman-teman ini insya Allah ya Kondisinya sehat, tidak ada kendala Mudah-mudahan amin ya Allah ya Allah amin Dan diberikan ke lulusan untuk bulan Agustus 2023 ini ya Semoga teman-teman bisa bergabung di keluarga besar PT KAI Semoga teman-teman bisa Artinya bisa lulus dalam mengikuti tes ini ya Memang yang namanya seleksi itu ya Saya bicara agak pahit-pahit juga nih Namanya seleksi itu ada Yang lulus ataupun ada yang tidak lulus Tapi itu kan suatu hal yang biasa Yang tidak biasa itu karena ya kalian sendiri ya Kalian itu harus bisa untuk menjemput rezeki Menjemput rezeki itu seperti apa ya Kalau memang teman-teman niat benar-benar Niat memang benar-benar gitu Pengen masuk di kereta Saya akan berdoa ya Jemput rezeki, kajut dan sebagainya Itu saja saran dari saya Kita tunggu di hari Jumat ya Semoga teman-teman diberikan kelasan Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati